Mis mau curhat deh Curhat-curhat tentang apa sayang kalau boleh tahu Gini loh mis, aku kan kena tipu Yang ini lagi viral ini loh Siapa kena tipu siapa? Yang lagi viral apa? Yang lagi viral Arisan itu loh mis Aduh, Arisan lagi ya Andros Orangnya sama dia juga Ya sama Tapi ini saya bukan ikut Arisan sih Modalnya kayak invest itu loh Investasi apa sayang? Sebesar 200 juta Maksudnya gimana? Dulu kan saya sering ikut Arisan mis Habis itu kan rancar terus Habis itu kan saya pulang ke Indonesia Gak berangkat lagi Terus saya nikah sama suami saya Dapat mahar itu diminta Maksudnya disuruh invest saja Duk kayak gitu Terus aku invest Sebanyak itu mis Invest 200 juta? 200? Ya 200 juta? Ya Investasi 200 juta loh kok penaman terus? Ya Ya saling percaya gitu aja mis Investasi saling percaya terus Ya udah kayak gitu Terus saya minta Sekarang gak di respon sama sekali mis Sama itu orang sama itu? Oke Ya Sama orang yang sama? Kalian kumpul deh Kalian kumpul deh 10 orang itu bisa dituntut loh orang itu Tadi yang tadi itu belum selesai ngomongnya itu Tadi itu siapa? Gimana? Itu ya juga temen saya juga Mis Sudah terkumpul 15 orang sih Eh 14 orang Yaudah bikin grup nanti tak coba tak laporkan Iya Satu Mohon dibantu ya mis ya Oke Itu orang Indonesia Orang itu juga loh? Iya Kemarin kan saya Waktu itu kan Saya sempat ke rumahnya gitu loh mis Rumahnya mana? Rumahnya ya sama Campurjo Sambil Campurjo Iya Campurjo itu loh mis Terus suaminya saya Saya ajak ke Mana? Kantor div Terus? Terus Dianya marah sama saya Siapa yang marah? Ya itu orang Loh kenapa marah? Kan dia punya Punya janji Punya utang janji Masa dari itu mis Saya kan juga bingung Terus saya WA Sampai saya Gak pernah di respon Gak pernah bales juga Gimana uang saya Gak pernah bales Tapi ada buktinya enggak? Ya ada semua mis Kan Saya kan ke Mana? Ke rumahnya dia Kan nyamperin suaminya Suaminya ada Saya gak tau Saya gak tau Bilangnya kayak gitu terus Terus saya tuh Langsung saya ajak Ke kantor desa Terus yang pengahin juga Pak Lurah ada Pak Pak Lurah Pak RT Sama Pak Woy Itu loh mis Itu ada semuanya Terus Abis itu kan Lihat percakapan Kan sudah saya print Saya pun juga Print koran Di BRI itu loh mis Uang keluar itu loh Itu juga udah Saya print Semua sudah saya print Abis itu Suaminya Waktu itu Mau bertanggung jawab Mis Tanda tangan Di atas metera Kayak gitu Terus abis itu Senin depannya Suruh datang lagi Kesana Saya datang lagi Kesana Bilangnya Mohon maaf Dengan keterbatasan Hukum Saya batalkan Surat perjanjian ini Bilangnya kayak gitu Yang mengatakan itu Yang mengatakan itu siapa Suaminya mis Habis itu Ngomong kayak gini Kalau pengen uangnya Kembali ya urus aja Nanti kalau dia sudah pulang Bilangnya gitu mis Tapi saya Saya W address Si itunya Nggak pernah Dengan orang yang sama Kalian sudah ada di grup 15 orang 14 mis Masukkan aku di grupnya Nanti saya coba Coba teliti semuanya Iya mis Itu keluarganya juga Nggak mau tahu Nomor teleponnya juga Nggak bisa dihubungin gitu Itu yang Nomor telepon siapa Yang Susana itu Itu masih bisa mis Tapi nggak pernah Di respon Nggak pernah Kalian harus melaporkan Di polisi KJRI loh itu Bisa itu Polisi KJRI itu Bisa membantu itu Iya mis Soalnya bantunya Soalnya sekarang Sekarang saya lagi di Indonesia Ini posisinya Oh nggak apa-apa Kamu di Indonesia Yang ada di Hongkong Siapa aja Suruh dia lapor Ke polisi KJRI Oh gitu ya mas ya Bisa 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 Itu bisa dilaporkan Oh iya 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 Sebentar Mas Uya Saya ada satu kasus Ini investasi Bodong lagi Cuman sebagian ada Di Indonesia Orangnya Dan sebagian ada Di Hongkong sana Itu yang Teman-temanmu Yang saat ini Kena investasi bodong Itu bisa loh Cari Ibu Yuli Polisi Hongkong Oh iya iya mis Polisi Polisi Indonesia Yang ada di Hongkong Duitnya kok Oke oke Kepet Orang-orang ini Aku ini Jadi uang Hongkong Kerja Kerja 13 tahun Lu mis Uangnya Diambil itu Semua Aku ini Gak dong Mungkin Oke oke Ini terus Lapor sama KJRI gitu ya Iya Mereka harus datang Ke KJRI Katanya Sudah ada yang Lapor ke KJRI Makanya lapor KJRI di Polisi KJRI Oh gitu ya mis Polisi KJRI Nanti saya sampaikan Yang aja di Hongkong Saya sampaikan Yaudah Nomormu tak simen Soalnya aku kan Gak inget nih Yang sama Okinawa itu Kalian punya nomornya Gak Okinawa itu Punya mis Itu selalu WN sama saya itu Itu yang Kena 400 juta itu Iya betul Oke Oke Speak up semuanya Semuanya harus speak up ini Iya mis Kalau gak gitu Nanti gimana Masih banyak Kau mis Ada yang gak mau Apa itu Gak mau Ikutan ini Nanti Takutnya Uangnya gak cair Itu masih aja Itu juga hampir Satuan Sugih-sugih Tipu dia Iya Tapi dia Gak mau Apa itu Gak mau Ikut Ikut grup Grup saya ini Soalnya Takutnya nanti Kalau gak dibalikin Karena dia kan ngomong Viral lunas Oh viral lunas Iya Wow Percayalah Kalau kalian kasus Sudah polisi KJR yang menangani Nanti pulang Indonesia Pun masih bisa dicari Itu loh Yang kasus investasi Yang emangnya Tak akan Brongsong Mbak tas kresek Iren Kan ketangkep itu Iya Ketangkep itu Bisa ketangkep itu Iya Mohon bantuan Suka ya Siap 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 Yaudah Nomornya Kalian Yang gak kena wajah Yang tak simpen Nanti kalian Kondisikan ya Oke Terima kasih Sama lagi Teman-teman Kok Bingung tentang Investasi Investasi Ini kalian Aku Yang ngerti kalian Investasi Apa Benar Saya itu Gak paham Banget Yang satunya Apanya Wahyu Ngelundas Yakin Ngelundas Itu aja Teman-teman Kok investasi Itu aja dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas Hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Baik yang nampak Maupun yang tidak nampak Terima kasih Selamat menikmati Bye bye